Dua ratusan narapidana di rutan kelas 2B Pekanbaru ini kabur. Minggu dini hari, polisi merazia kendaraan bermotor dan tempat tiduran malam di jalan lintas utara Pekanbaru. Polisi buru tahanan rutan kelas 2B Pekanbaru. Ya hari ini kita melakukan kegiatan penyisiran napi yang lari dari lapas Jalan Boko. Kita tujuannya kita ke jalan Indrapuri bersama dengan Kani Reskrim dan juga rekan-rekan dari Polsaitan Nain Raya. Dan juga kita dibantu dengan warga setempat termasuk Pak RW-nya. Ya biasa aja, cuma yang nengok-nengok kan. Ada nanya-nanya mau jalan? Nggak, nggak ada nanya-nanya lewat aja gitu. Rami nggak tahu ya kirain apa orang umum gitu aja lewat. Warga juga menginformasikan kita pada saat itu sekira satu jam yang lalu. Warga melihat ada dua orang yang tidak dikenal mencurigakan. Soalnya itu banyak memang tuh hutannya tuh lewat itu memang hutannya. Tembus semua ya? Tembus itu nanti lewat itu kan. Jangan setapaknya banyak kan? Kalau lewat kanannya dia bisa lurus sini, itu sebelah situ ada sungai, ada kolam-kolam lewat bencana, nanti ke atas ada jalan kayak gini, nanti ke bawah situ masuk-masuk. Ya akhirnya kita bersama warga kemudian bergerak melakukan penyisiran. Kita minta tolong sama bapak-bapak, kita ke dalam. Lokasi ini sebelumnya adalah perkebunan sawit. Kemudian sebagian telah dibangun perumahan. Kedua napi yang lari ini tidak tertugas kemungkinan lari ke arah sana. Untuk itu kita melakukan penyisiran bersama warga ke arah sana. Atau kan dari situ kan arahnya kemari kan? Iya. Ada rumah-rumah kuasa di sini? Ada, Bang. Di mana? Belah sawit itu. Nah, di situ ya. Kemudian pada satu tempat yang tidak bisa kita lalui dengan sepeda motor, kita baru jalan kaki. Akhirnya setelah kita tiba di medan yang cukup sulit, kemudian kita berhenti sejenak. Kemudian kita melakukan penyisiran di sekitaran tempat tersebut. Namun pada saat itu kita mendengar suara anjing ya di tempat tersebut. Wah, kayaknya kita mendengar suara anjing menggonggong ini. Biasanya orang itu. Karena kita filmnya, kita kalau pemilik anjing tidak akan mungkin dia menggonggong. Nah, kira saat kita mana tahu orangnya ke sana. Pondongan, Bang. Rumah, Bang. Rumahnya terbuka. Ada. Ada. Pondongan orangnya. Akhirnya pada saat kita ke tempat tersebut, kita tidak menemukan orang yang kita curigai tersebut. Akhirnya kita berpindah tempat ke sebuah rumah yang kosong lagi. Lama kosong rumahnya. Tidak hanya di rumah tersebut, dan di sekitaran itu kita sisir. Karena kita takutnya dia bersembunyi di semak-semak tersebut. Ya, lagi-lagi kita tidak menemukan kedua orang tersebut di tempat itu. Kemudian kita berpindah ke tempat yang lain lagi. Medan yang kita tepuk kali ini cukup sulit karena kita melalui itu penurunan. Jadi kita kesulitan untuk memasuki wilayah tersebut. Ya, kemudian setelah kita sampai di sana, ternyata kita menemukan sebuah rumah. Dan di rumah itu ada pengguninya. Soalnya arah pelariannya arah ke sini, Mas. Berapa orang? Dua orang. Dua orang. Yang kemudian airi munggah ini loh. Banyak budek ini. Itu rumah kosong situ. Kondok. Kondok, Mas. Tadi ada arah ke situ dia. Ini tidak ada yang lapa orang, Mas. Tidak. Kalau ada anjing itu gong-gong. Kalau ada anjing itu, lewat kolam itu semak gitu. Di kolam CL tuh. Tidak, kolam bawah nih. Kolam CL gitu. Bular. Tidak, gular. Tidak, gular. Tidak, gular. Tidak, gular. Ya, akhirnya di sekitar rumah bapak itu, kami juga melakukan penyisiran. Kemudian setelah kita melakukan penyisiran, ya ternyata juga kita tidak menemukan kedua orang tersebut di tempat itu. Nanti kalau ada informasi warga sini, pasti ngabarin saya. Cukupkan dulu lah sampai sini, kan? Boleh. Oke, Mas? Iya. Kami menunggu bahwasannya kedatangan kami dengan warga, bisa saja mereka mengetahuinya dan mereka juga berpindah tempat. Ya, kami dari anggota Polsi Ternayan Raya akan melakukan upaya pencarian terus, karena ini merupakan tanggung jawab kita untuk mencari, dan paling tidaknya kita menemukan mereka di wilayah hukum kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.